Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu rumpun pencinta bambu unik Nusantara Dan juga salam satu jiwa youtuber Indonesia Oke sahabatku semua Masih bersama abang condet Yang suka ngebolang bambu unik Di rumpunan bambu jakanis Dan bambu-bambu lainnya guys Karena daerah Jakarta Hutan bambu hampir tidak ada guys Yang ada hanya bambu japanis guys Pembolangan saya kali ini di daerah Bekasi guys Tempatnya di Sumarekon Bekasi Banyak rumpun Oke guys Mari kita sama-sama tulusuri guys Rumpun bambu japan disini guys Mudah-mudahan dapat Bambu yang unik-unik Dan Siamik Siamik Oke guys Nah ini dia sahabatku Ini unik juga ini Tapi kurang menarik ini Ini udah termasuk dua buku Tapi kurang menarik Menurut saya sih kurang menarik Tapi gak tahu Buat yang lainnya Dan juga Ini ada bambu Lumpang sari guys Lumpang sari atas Dan Satu ini Lumpang sari atas Dan Oke guys Kita pindah ke rumpun Yang lain guys Masih banyak Ini rumpun bambunya Ini bekas ditebangin guys Gak tahu ini Buat apa orang ini Oke guys Nah Ini dia sahabatku Ya Allah Bambu dampit Bambu dampit Bambu dampit Manyos Konyos Konyos Oh ya Allah Dampitnya begini ya Anak Ada tunase guys Dampit apa ini ya Karena ada air lagi nih Karena disini memang Buat spot pancing guys Ada danaunya Nanti saya tunjukkan guys Danaunya Bambunya cuma sebesar ini guys Oke Eksekusi Manyos Oke Sahabatku semua Nah ini Sudah saya bersihin tuh Di Air sawah Tuh Ini Bambu dampit Tapi yang satunya Kecil nih Hehehe Satunya kecil Nah Kelasnya ada Ada satu Ada tunase Ada satu Sejajar lagi guys Tuh Tuh Ada ininya tuh Turatnya Nah Oke guys Nah Bambu Simbol Keharmonisan Oke guys Kita cari lagi Bambu yang lainnya guys Siapa tahu Dapat Bambu dampit lagi Rezeki kan Gak ada yang tahu guys Oke Lanjut guys Nah ini dia Sahabatku semua Danau yang ada di Bekasi Sumarekon Nah ini kan Nah Ambil lewat Kelihatan Saya masih Dalam penelusuran Mencari Teman Daripada Bambu Dampit ini guys Oke Oke guys Nanti saya Shot Kalau sudah dapat lagi ya Nah Ini dia Sahabatku Saya temukan Kurung nih Kurung bawah Nanti saya eksekusi Ya Pakungnya apa ini Ya Biar lebih jelas Oke Eksekusi Guys Agak gelap sih Tapi nanti Pas di Kulas Kita pindah Ketempat yang lebih Terang guys Oke Eksekusi Guys Oke Sahabatku Nah Ini penampakan Bambu kurungnya nih guys Rapet Kalau sudah Lingkarannya sudah Rapet Ini berarti Sudah termasuk Kurung juga guys Nanti kita bahas ini Ya Kita ulas lagi nih guys Nah Setelah saya rapikan Dan saya bersihkan Ini guys Oke guys Sampai jumpa Sampai jumpa Oke Sahabatku semua Ini hasil Eksekusi tadi Setelah saya bersihkan nih Tuh Bambu kurungnya Kurung bawah Oke guys Tuh rapet nih Siri kurung Tuh Seperti ini guys Tuh Dia itu rapet guys Rapet Nah Tapi Bentuknya kurang Kurang menarik guys Besar ini Kurungnya nih Kurung ini Kurung ini Ada Ada pakem tubang sari Nih guys Tuh Tuh Bang sari Dan Bambunya juga Bambu buntet Bambu buntet Berat ini Oke guys Kita pindah Ke tempat yang lainnya Guys Oke sahabatku semua Saya rasa Sampai disini Dulu Pembolangan saya Di Sumarekon Bekasi Saya sudah Keliling-keliling Danau Ternyata Pohon bambunya itu Banyak yang Ditebangi orang Saudaraku Nah Ini Kita langsung saja Nih Ini Hasil Pertama saya Bambu dampit Nah Yang disininya Sejajar Nah Ini dengan ini Tuh Ini bambu dampit Ciri-ciri Bambu dampit Oke guys Dan yang kedua Ini Ini ada Bambu kurung bawah Nah Kan Tuh Nih Tuh Ada tumpang sarinya Nah Mirip Seperti ikan Atau Seperti apa Oke Dan yang ketiga Tidak Tersot Ini guys Bambu tumpang sari Bambunya kecil Sikit Jempol Nah Tumpang sari 6 sap Nih Satu Mulai dari sini Ini kan tabung Nah Hitungannya dari sini Ini bonggol Dia naik langsung Tumpang sari Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Dan ujungnya Sudah kering guys Sudah mau rapuh Tapi masih kuat Cuma hanya Agak mengering Oke Sahabatku Pembolangan saya Di Sumarekan Bekasi Dapat tiga poin Yaitu Bambu dampit Bambu kurung Dan Bambu Tumpang sari Sang legendaris Oke Sahabat abang condit Terima kasih Bila hitopiqal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sehat selalu guys Untuk kalian dan keluarga Salamat menikmati